Pemirsa perbankan nasional diminta untuk tidak melakukan diskriminasi kepada rakyat kecil, terutama petani, dalam pemberian bunga pinjaman. Bunga kredit untuk petani dan UKM seharusnya lebih kecil dibandingkan pinjaman untuk korporasi besar. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta perbankan nasional untuk berlaku adil kepada rakyat kecil, terutama petani. Ketidakadilan ini dimaksudkan pada pemberian bunga kredit. Beberapa tahun yang lalu, kredit kecil bunganya lebih tinggi dibandingkan kredit yang besar. Sehingga kredit ke sektor UKM dan petani dikenakan bunga lebih besar. Namun dengan adanya kebijakan pemberian subsidi, bunga pinjaman kur turun di bawah 10%. Tidakadilan ini luar biasa kepada rakyat kita. Ini juga tentu termasuk apa yang kita lakukan kepada petani, suatu layanan kebuangan yang adil. Jangan pengusaha besar, ya terlangsung saya zaman dulu, mendapat bunga yang lebih terendah dibanding pengusaha kecil. Jadi sebenarnya bunga usaha kecil mampu, cuma digerus pendapatannya oleh kita sendiri. Maka dia tidak sempurna kerang. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM mencatat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR hingga awal Mei 2016 sudah mencapai 39,12 triliun rupiah atau sekitar 40% dari target penyaluran tahun ini sebesar 120 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.